Selamat datang di channel saya. Di dalam video singkat ini, kita akan membahas sistem bisnis yang umumnya digunakan di negara-negara persemakmuran. Yuk, simak penjelasannya, sistem bagi hasil awal, di negara-negara persemakmuran, seringkali bisnis dimulai dengan sistem bagi hasil. Ini berarti bahwa pendapatan dibagi antara para pemilik bisnis dan mitra. Dengan cara ini, risiko dan manfaat diperoleh bersama. Model ini memberi peluang bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam usaha tanpa memerlukan modal besar. Evolusi model bisnis, setelah bisnis berjalan sukses dan mapan, barulah model gaji karyawan diterapkan. Ini membantu membangun stabilitas dan memberikan gaji tetap kepada karyawan yang berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Tahap gaji pimpinan, ketika organisasi tumbuh, penting untuk mengenali peran pimpinan. Dalam tahap ini, model gaji pimpinan dapat diimplementasikan. Model ini memberi peluang bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam usaha tanpa memerlukan modal besar. Evolusi model bisnis, setelah bisnis berjalan sukses dan mapan, barulah model gaji karyawan diterapkan. Ini membantu membangun stabilitas dan memberikan gaji tetap kepada karyawan yang berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Tahap gaji pimpinan, ketika organisasi tumbuh, penting untuk mengenali peran pimpinan. Dalam tahap ini, model gaji pimpinan dapat diimplementasikan. Kesimpulan, jadi, inilah gambaran umum tentang evolusi model bisnis di negara-negara persemakmuran. Dimulai dari sistem bagi hasil yang inklusif, hingga model gaji karyawan dan gaji pimpinan untuk menjaga stabilitas dan pengembangan bisnis, dan akhirnya memasuki tahap investasi untuk pertumbuhan lebih lanjut. Terus belajar, penting untuk terus memperdalam pemahaman kita tentang berbagai model bisnis yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video pendek ini. Kami harap penjelasan singkat ini bermanfaat dan memberi Anda wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!